Pemobol gudang di Desa Pepas, Kecamatan Montalat, Kabupaten Barita Utara, Kalimantan Tengah, dibekuk tim Resmob Polsek Montalat pada Rabu kemarin. Dari pelaku polisi menyita dua unit motor yang disembunyikan di dalam hutan. Untuk mengelabui petugas, motor curian tersebut disimpan di bawah tumpukan ranting pohon. Pelaku dengan inisial FO tersebut beraksi seorang diri dan tergolong rapi tanpa diketahui pemilik gudang. Aksinya dilakukan berkali-kali sejak April 2022. Selain menggasak motor, Red Siri Dipis yang sudah dua kali keluar masuk penjara ini juga menggondol beras, gula, serta barang bukti lainnya. Kita lakukan penangkapan di Desa Pepas, kurang lebih 7 kilo dari Desa Pepas. Kemudian barang bukti yang berhasil kita amankan di PKP maupun di persembunyian tersangka, yaitu ada dua buah sepeda motor jenis Honda Beat dan Trill, kendara jenis PR. Kemudian ada beberapa lagi barang sembako seperti gula, beras, dan aki yang kita temukan di pondok Sudara Atak. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Guna pengembangan penyelidikan, pelaku beserta barang bukti digelandang ke Mapolsek, Montalat. Maman FR, Batara TV, mengabarkan.